Assalamualaikum, jumpa kembali dengan AIN INGES disini AIN INGES akan memberikan info tentang keamanan pengguna water heater terutama water heater listrik setiap water heater listrik itu diwajibkan memiliki yang namanya LCB serta di water heater tersebut wajib dipasang yang namanya SEPI pallet dimana kedua alat ini betul-betul pengaman untuk diri Anda sebagai pengguna water heater listrik apapun itu merknya ya contohnya seperti gini silakan Anda periksa water heater Anda yang water heater terutama yang mempergunakan listrik jangan sampai di water heater tersebut tidak terpasang yang namanya LCB atau tidak terpasang yang namanya SEPI pallet karena dua komponen ini sangat berperan sekali untuk keamanan diri Anda diri Anda sebagai pengguna air fanase water heater listrik contohnya seperti gini ini fungsi dari SEPI pallet ini ada dua fungsi dimana sesatu sebagai TOSEN CLAP sebagai TOSEN CLAP air dari intalasi masuk melalui SEPI pallet ini masuk lalu ke water heater dan setelah dari water heater dia tidak bisa kembali lagi ke intalasi air biasa tersebut itulah yang namanya TOSEN CLAP tapi di samping sebagai fungsi dari TOSEN CLAP ada satu fungsinya lagi yaitu untuk pengamannya seperti ini disini ada celah lubang kecil nih yang fungsinya ketika di water heater tersebut ditabung itu melebihi kapasitas tekanannya melebihi melampaui batas dari yang sudah ditentukan oleh pabrik tekanan tersebut bisa ditimbulkan oleh ada salah satu komponen yang rusak contohnya termostat yang kebetulan rusaknya itu ke posisi on terus dimana arus listrik tersebut akan terus-terusan mengirim arus listriknya ke yang namanya elmen sehingga di air yang di dalam tabung itu tidak akan berhenti di 70 derajat atau temperatur yang sesuai kita inginkan gitu di termostatnya tersebut tapi dia akan melampaui melebihi dari kapasitas termostat tersebut karena termostatnya rusak dan rusaknya itu ke posisi on sehingga di unit water heater tersebut air akan terus-terusan mendidih sehingga menimbulkan tekanan yang berlebihan nah dengan adanya safety valve ini dari tekanan tersebut air akan keluar sendiri melalui lubang yang kecil ini jadi begitu tekanan di tabung itu melebihi batas kapasitas dari pabrik yang sudah ditentukan gitu ya maka dia akan nyembur meluarkan air sesuai tekanan yang melampaui batas tersebut jika tidak mempergunakan safety valve ini atau hanya mempergunakan tosen clap biasa ketika terjadi seperti itu maka akibatnya ke water heater tersebut akan jebol di bagian diameter elemennya biasanya disitu yang sering terjadi kerusakan ketika safety valve ini sudah tidak berfungsi atau diganti dengan tosen clap yang biasa umumnya dipakai untuk pompa air atau sejenisnya gitu kan karena di pompa air tosen clap biasa hanya mampu untuk mengisi dan tidak mampu untuk air tersebut kembali tidak seperti ini yang memiliki dua fungsi gitu ya sebagai tosen clap juga sebagai pengaman untuk kelebihan tekanan di dalam unit water heater tersebut oke itu fungsi dari kegunaan dari tosen clap yang kedua ini yang namanya ELCB ya ELCB ini berperan juga untuk keamanan Anda dalam mempergunakan air panas terutama air panas yang mempergunakan listrik ya contohnya begini di water heater tersebut ada terjadi konsleting ya entah itu dikarenakan konsleting ada spare part yang rusak atau ya intinya ada yang rusak maka ELCB ini akan memutus arus listrik dengan sendirinya secara otomatis gitu kan atau ketika ada konsletingnya itu dari komponen yang sudah mulai rusak gitu sehingga arus listrik tersebut nempel ke bodi water heater gitu kan dan akhirnya keran pun airnya menjadi ada arus listrik sehingga Anda akan menimbulkan tersengat jangan khawatir jangan khawatir ketika dipasang ELCB ini ya ketika Anda kesengat ini akan memutus arus listrik secara otomatis juga atau satu lagi kegunaannya adanya ELCB itu begini ketika ada lonjakan arus listrik yang masuk mau masuk ke water heater power supply melalui ELCB lalu arus listriknya ternyata melonjak itu melonjaknya itu biasanya diakibatkan oleh adanya petir petir yang terlalu besar itu akan mengakibatkan lonjakan arus listrik nah dengan adanya ELCB ini sebelum melonjakkan arus listrik itu masuk ke komponen yang berada di water heater dia akan memutus dengan sendirinya contohnya seperti ini fungsinya saya contohkan piting ini sebagai water heater ya ini dan listriknya sudah ke connect ke stop contact kita nyalakan nah ini contohnya sudah nyala ke water heater begitu jedet ada petir begitu besar sehingga arus listrik yang seharusnya 220 ternyata melonjak kalau seandainya tidak mempergunakan ELCB ini dengan lonjakannya arus listrik tersebut akan mengakibatkan kerusakan di elemen water heater tersebut tapi dengan adanya ELCB jangan khawatir ELCB ini akan berfungsi memutus arus ketika ada lonjakan arus listrik contohnya seperti ini ngejeplaknya atau mentalnya dia punya ELCB ini saya secara manualnya nah nanti ini tuh akan mental sendiri seperti ini tapi ini saya secara manual ya there ada petir dia akan memutus arus ke water heater atau ketika ada konsleting di water heater ada arus bocornya di water heater sehingga yang arus bocor tersebut akan membuat anda tersengat gitu kan ketika tidak mempergunakan ELCB ini berarti anda akan terus-terusan terkejut kesengat selama itu juga gitu kan tetapi dengan ada ELCB ini begitu ada arus bocor di water heater arus listrik yang bocor maka ELCB ini akan berfungsi memutus arus contohnya begini terjadi konsleting arus water heater anda pergunakan air tersebut ternyata airnya kena ke badan anda ke badan anda nah ternyata disitu itu menimbulkan terjadinya kesengatan ini akan memutus sendiri dia akan memutus ini arus yang ke ELCB tersebut memutus arus seluruh ke water heater jadi aman untuk anda sebagai pengguna air panas atau tidak sengaja ternyata di L-man itu sudah bermasalah contohnya L-man rusak makanya di unit water heater tersebut netral dan arus listrik beradu min plus beradu ini juga tidak akan nunggu lama kalau konsleting seperti itu dia akan langsung mental sendiri nah jadi kalau kalau anda mempergunakan ELCB ini ternyata anda perhatikan kok ELCB selalu mental gitu ya buru-buru anda cabut aja stop kontaknya ya lalu anda panggil teknisi yang benar-benar ahli untuk memeriksa komponen yang ada di dalam water heater di dalam water heater listrik itu hanya ada dua komponen termostat dan element atau yang sering disebut heaternya hanya ada dua itu aja terkecuali kalau seumpamanya ngejeplaknya ngejeplaknya ini diakibatkan oleh pas kebetulan lagi musim hujan petir pun sangat gede itu ternyata membuat ini juga langsung ngejeplak kalau dengan ngejeplaknya oleh adanya apa itu petir yang cukup gede silahkan anda begitu water heater ini mati anda langsung tekan aja tombol yang ini tombol yang ini yang tengah ini karena ini posisi mati mental anda tekan aja yang tengah ini anda tekan kelihatan nah ini tombol ini ditekan aja yang tengah maka water heaternya akan hidup gitu ya tetapi kalau mentalnya ini diakibatkan adanya konsleting konsleting di water heater jangan jangan sesekali anda untuk memaksa ini untuk dihidupkan kembali karena ini akan mental kembali akan mental kembali begitu kan begitu dipijit langsung mental begitu dipijit langsung mental karena di water heater tersebut ada konsleting gitu ya oke jadi intinya saya sarankan untuk anda terutama anda yang memiliki water heater model lama kemungkinan yang saya tahu water heater model lama itu tidak dibarengin adanya LCB LCB ini saya sarankan anda segera untuk dipasang LCB untuk keamanan diri anda sendiri dalam menggunakan air panas nah tetapi kalau ini safety palep saya cuma mengingatkan untuk diperiksa itu sekarang anda yang memiliki water heater silahkan anda periksa siapa tahu waktu pemasangan safety palep ini lupa untuk dipasang jika lupa untuk dipasang dan di water heater itu di bagian water heater di bawah water heater yang menuju pipa air masuk ke water heater itu tidak ada yang namanya safety palep silahkan anda segera complain ke orang yang pemasangan water heater itu supaya segera diminta dipasangkan yang namanya safety palep ini karena dua barang ini dua komponen ini sangat benar-benar sangat berpengaruh sekali untuk keamanan anda dalam menggunakan air panas yang menggunakan oke gitu aja saran dari kami mungkin bisa dibilang saran atau tip mungkin dari kami ini ya semoga bermanfaat mudah-mudahan tidak tidak terjadi sesuatu hal yang menimpah diri anda ketika anda sudah mempergunakan dua pengaman ini gitu ya terima kasih yang sudah menonton video kami sampai tuntas jangan lupa jika bermanfaat silahkan anda share ke teman-teman anda supaya dia yang memiliki water heater memperhatikan dua jika anda merasa suka silahkan anda tombol klik tombol like jangan lupa juga klik tombol subscribe terima kasih yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kreator terima kasih ya guys jangan lupa like komen dan subscribe taban loncengnya loncengnya like di lati tada mwah 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 mwah